Belum stabilnya harga dan ketersediaan minyak goreng curah di pasar, membuat pemerintah kota Mojokerto mendistribusikan 6.000 kg minyak goreng curah pada minggu 27 Maret 2022 kemarin. Namun minyak goreng curah yang dibanderol sesuai harga eceran tertinggi itu tidak diperjualbelikan secara bebas, melainkan diperalitaskan bagi pedagang dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hanya dalam 3 jam, minyak goreng ludes diserbu pedagang. Distribusi minyak goreng curah di pasar tradisional Prajurit Kulon kemarin langsung diserbu pembeli. Tingginya anebo masyarakat mengakibatkan antrean mengular. Para pembeli harus rela mendapatkan minyak goreng curah dengan antri 2 jam. Tadi ini ngantri berapa lama, Bu? Kurang lebih 1 jam. Satu jam ya? Terus kenapa ikut antri, Bu? Buat goreng curah, Bu. Jadi UMKM, Bu, ya? Buat goreng curah. Itu dapat jatah berapa, Bu? 20 kilo. Cuma tadi ini tornya loh, nggak muat. Cuma dapat 17,70. Ini nanti untuk apa, Bu? Goreng curah, Bu. Saya jualan curah, Bu. Harga 1 liternya berapa, Bu? 14,5. 14,5 ya? Ya, sulit-sulit sekali. Makanya nyaik itu. Biasanya kan 500, rupuk sekarang seribuan. Kalau di pasaran harganya berapa, Bu? Kalau bimoli kan memanglah mahal ya. Sekitar 48 kalau bimoli. Kalau curah gini ya. Per liter? Per kilo? Per liter. Dua liter itu 48. Terus? Kalau curah kemarin itu dapat ya gini nih. Ngambil kalau ada supidi, ikut antri gitu aja. Sementara itu, adanya distribusi minyak goreng curah kemarin dimanfaatkan Kurnia Wijayanti. Pedagang kerupuk asal Surodinawan ini mengaku kenaikan serta kelangkaan minyak goreng curah membuat ia mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Selain itu, Weni Fitriah, pedagang sembako di pasar Prajurit Kulon menuturkan. Kelangkaan minyak goreng curah sudah berlangsung kurang lebih 2 sampai 3 bulan terakhir. Sudah hampir 2 jam mas, 1 jam setengah lebih. Terus tadi dapat jatah berapa mbak? 20 liter, 20 kilo. 20 kilo, 1 kilonya berapa? 1 kilonya 14,5 kalau yang berdagang, kalau orang biasa itu 15,5. Itu nanti dibuat apa mbak rencananya? Kalau saya ya dijual lagi mas, saya berdagang. Dijual berapa mbak? Ya, 18, 19, terkatong. Memang selama ini untuk curah ini langka atau mbak? Iya, enggak ada mas langka. Sudah berapa lama mbak? Sudah hampir 2 sampai 3 bulan lah. Wah, sudah lama ya? Iya.